Meski telah menerapkan PPKM level 4 sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, namun kasus positif COVID-19 di Kota Tarakan terus bertambah. Selain itu, meski sudah melaksanakan PPKM selama sepekan, Kota Tarakan masih ditetapkan sebagai zona merah, sehingga PPKM level 4 di Kota Tarakan kembali diperpanjang hingga tanggal 9 Agustus mendatang. Kepala Satpol PP Kota Tarakan, Hanif Matiksan menjelaskan, sebagai penegak perda, ia mengaku saat perpanjangan PPKM level 4 ini skemanya masih tetap sama seperti PPKM sebelumnya. Ia tak mengampik, jika sebelumnya telah memprediksi PPKM ini akan diperpanjang, hal ini berkaca pada tingginya lonjakan kasus positif. Hanif Matiksan juga mengatakan, pada tanggal 2 Agustus kemarin, beberapa tempat hiburan malam ada yang beroperasi dikarenakan belum adanya terkait perpanjangan izin PPKM. Namun ia bersama dengan unsur TNI Polri menekan kepada pemilik tempat hiburan malam untuk kembali tutup. Ini PPKM diperpanjang sejak tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 ya, oleh Kementerian Dalam Negeri. Memang kita epokulasi sejak tanggal kemarin 26 sampai tanggal 2 Agustus ya, yang kita prediksi itu selama setiap minggu itu kasusnya memang ada peningkatan. Ya kemungkinan besar, prosesi kami, Pak Walu akan ditambah gitu. Nah ternyata benar, sambil menunggu SKDRM tersebut ternyata tadi malam sudah saya baca, itu diperpanjang lagi sampai tanggal 9. Baru aku dengan 3 sampai tanggal 9. Nah mudah-mudahan selama setiap minggu ini ada kasus yang paling tidak menurun landai ya, tidak dilanjutkan lagi.